Assalamualaikum Hai baking and cooking lovers Selamat datang di channel youtube Persep Erlita Di video kali ini aku akan membuat Es bungko pontianak Buat teman-teman yang penasaran Apa aja sih bahan-bahannya Dan bagaimana juga sih cara buatnya Ikutin terus videonya sampai habis ya Dan jangan lupa Klik tombol subscribe dan tekan tombol Loncengnya juga Bantu channel aku agar semakin berkembang Terima kasih Bismillah Pertama-tama ini sudah aku didihkan Air sebanyak 1,3 liter Lalu akan aku masukkan 100 gram sagu mutiara Kemudian sagu mutiara Ini akan saya masak sampai Airnya menyusut dan menjadi transparan Nah jika airnya Sudah setengah menyusut seperti ini Lalu ini akan aku masukkan 2 sendok makan gula pasir Dan lanjut kita masak Sampai sagunya matang Nah seperti ini cukup Ini sagunya sudah matang dan sudah transparan Selanjutnya akan saya saring Dan akan saya sisihkan dulu Oke selanjutnya ini sudah aku siapkan chopper Kalau teman-teman tidak punya chopper Bisa gunakan blender gak apa-apa Dan akan aku masukkan 15 lembar daun pandan Yang sudah saya potong seperti ini Akan aku tambahkan 600 ml air putih Selanjutnya daun pandannya akan saya chopper Sampai nanti menjadi jus Nah seperti ini cukup ya teman-teman Selanjutnya ini akan saya saring Dan saya sisihkan Nah selanjutnya ini sudah aku siapkan Wajan anti lengket Lalu akan aku masukkan Satu bungkus tepung hongkoy Untuk tepung hongkoy Merknya bebas ya teman-teman Disini saya menggunakan Merk anak layang Dan aku tambahkan juga 100 gram gula pasir Setengah sendok teh garam halus 200 ml santan kental Dan tak lupa juga Kita masukkan jus pandan Yang sudah kita saring tadi Kita masukkan pelan-pelan Seperti ini Sambil diaduk Menggunakan spatula Supaya tidak ada tepung hongkoy Yang bergerindil Lalu bisa kita hidupkan Kompornya di api sedang Kemudian kita masak Sampai nanti Teksturnya itu kental Dan meletup-letup Nah cara memasaknya Seperti ini Diaduk-aduk terus Supaya nanti tidak cepat gosong Nah seperti ini cukup ya teman-teman Teksturnya sudah mengental Dan sudah meletup-letup Selanjutnya bisa kita Matikan kompornya Lalu adonannya ini Akan saya masukkan Di atas cetakan Nah ini dia Sudah aku siapkan cetakan Saya menggunakan cetakan Bronis ya teman-teman Dan ini cetakannya juga Sudah saya oles Menggunakan minyak goreng tipis Kemudian panas-panas Adonannya langsung aja Kita masukkan Kedalam cetakan Seperti ini Kemudian bisa kita Ratakan atasnya Menggunakan spatula Seperti ini Supaya rata ya Dan adonan Hongkoynya ini Akan saya diamkan dulu Di suhu ruang Hingga benar-benar dingin Baru nanti Bisa kita potong-potong Dan ini Hongkoynya sudah Benar-benar dingin Selanjutnya Bisa kita keluarkan Dari loyang Nah cara mengeluarkannya Cukup di Tekan-tekan Pinggirnya Seperti ini ya Lalu ini Bisa kita potong-potong Sesuai selera Nah ini dia Hongkoy yang sudah Kita potong kotak-kotak Seperti ini ya Teman-teman Selanjutnya Hongkoynya Akan saya sisikan dulu Selanjutnya Kita akan bikin Kincanya ya Teman-teman Disini Aku masukkan 350 gram gula merah Saya menggunakan gula aren Supaya nanti Rasanya itu legit Biar makin harum Aku tambahkan Satu lembar daun pandan Yang sudah saya ikat Seperti ini Dan yang terakhir Akan aku masukkan 350 ml Air putih Dan bisa kita Nyalakan kompornya Di api sedang Kita masak Sampai nanti Gulanya larut Dan mendidih Nah seperti ini cukup Ini gulanya larut Dan airnya juga Sudah mendidih Selanjutnya Bisa kita matikan Kompornya Kemudian Ini akan Saya saring Dan saya sisikan dulu Selanjutnya Kita bikin Kuahnya ya Teman-teman Ini sudah Aku didihkan 1 liter air Aku tambahkan 1 per 4 sendok teh garam Dan ini Aku juga gunakan 1 saset fiber cream Ini 1 saset Isinya 100 gram Ya teman-teman Tapi jika Teman-teman Tidak ada fiber cream Boleh ganti Dengan menggunakan Santan Tidak apa-apa Nah sebelum Fiber creamnya masuk Kita kecilkan Apinya Kemudian Bisa kita Masukkan fiber creamnya Seperti ini Nah kita Masak Sampai fiber creamnya Larut ya teman-teman Jika fiber creamnya Sudah larut Seperti ini Selanjutnya Ini siap Untuk kita gunakan Nah selanjutnya Ini aku siapkan Gelas ya Saya menggunakan Gelas boba injection 380 ml Selanjutnya Aku masukkan Secukupnya Es batu Kita masukkan Sagu mutiara Lalu kita Masukkan Bungku pandanya Nah biar makin sedap Ini aku Masukkan Secukupnya Buah nangka Yang sudah Saya potong-potong Seperti ini Tapi kalau tidak ada Buah nangka Kalian boleh skip Gak apa-apa ya Jika isiannya Sudah masuk semua Selanjutnya Ini aku Guyur Dengan Kuah kinca Lanjut Kita siram Dengan kuah Fiber cream Atau santan Ya teman-teman Nah biar Makin cantik Aku tambahkan Bongkonya Di atasnya Seperti ini Aku tambahkan Sagu mutiara Lalu bisa Kita tutup Dan es bungku Pontianaknya Bisa kita Sajikan Nah cara Meminumnya Seperti ini Ya teman-teman Kita aduk Semuanya Sampai Tercampur rata Wow Sudah kelihatan Seger banget Ya teman-teman Ini tuh Rasanya mirip Dengan es cendol Pokoknya Teman-teman Wajib Cobain Es bungku Pontianak Ini ya Dijamin Keluarga Pasti suka Atau Untuk ide jualan Juga boleh Dijamin Laris manis Pokoknya Amin Oke Sekian dulu Video dari saya Terima kasih Sudah menonton Video ini Sampai selesai Semoga bermanfaat Buat kalian Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Salam kuliner Salam sedap Dan salam matahari Masak tanpa harus ribet Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax